Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat Sumatra Hobi Indonesia Youtube Channel Kami berdoa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun Dimudahkan urusannya, dimudahkan rizkinya, dimudahkan segala-galanya Amin, amin, ya robbal, amin Sahabat, sebelumnya kami memohon maaf kepada seluruh sahabat Sumatra Hobi Indonesia Ya, atas tidak kami uploadnya video dalam beberapa waktu terakhir ini Disebabkan karena ada beberapa masalah dari kami sahabat Untuk itu kami mohon maaf sekali lagi kepada seluruh sahabat Sumatra Hobi Indonesia Nah, sahabat, di kesempatan ini kami akan mengupload video perkembangan mengenai jalan tol Bang Kinang Pangkalan Ya, sahabat, tepatnya Koto Panjang, sahabat Karena jalan ini sebentar lagi sudah bisa difungsionalkan, sahabat Ini merupakan kabar gembira bagi kita semua, sahabat Begini kabarnya, sahabat Jalan tol Bang Kinang Koto Kampar ditargetkan beroperasi pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 Target ini direncanakan setelah adanya pengecekan langsung oleh pihak Dirlantas Polda Riau pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Direncanakan tol ini bisa memecah arus kendaraan jalan lintas Sumbar Riau di saat liburan Hal ini disampaikan langsung oleh pihak Dirlantas Polda Riau, Bapak Kombes Taufik Lukman Saat pengecekan langsung di lokasi Dikatakan Bapak Kombes Taufik, jalan tol Bang Kinang Koto Kampar bisa dibuka sementara pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 ini Pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak utama karya selaku pihak pengelola tol dan dinas PUPR Dalam rencananya, pembukaan jalan tol Bang Kinang Koto Kampar tersebut bersifat situasional Misalnya, jika arus dari Sumbar ke Riau padat, maka akan dibuka dari arah Sumbar menuju Riau Begitu juga sebaliknya Sedangkan jam operasional juga dibatasi mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore Pembukaan jalan tol ini bisa dinikmati masyarakat sepanjang 24,7 km secara gratis Kami disini langsung melaksanakan pengecekan jalur, pengecekan jalur tol yang saat ini sudah dalam tahap finishing Kita lihat pertama bahwa dari mulai sepanjang kurang lebih 25 km yang mengguguhkan sampai ke Koto Kampar Kita tahu bahwa tadi setelah kita melintas ada beberapa ruas jalan yang masih dalam tahap finishing Sehingga harapan kita nantinya mungkin nanti dari BPHK akan mempercepat proses penerbihannya Ini bisa kita gunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang khususnya untuk yang masyarakat pengguna jalan Yang menuju ke arah Sumbar Baru maupun sebaliknya menuju ke arah Sumbar Baru Sebelumnya jalan tol ini beberapa waktu yang lalu juga telah dikunjungi oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Muhammad Iqbal Dikatakan Bapak Muhammad Iqbal beliau berharap agar pembangunan jalan tol ini Yang menghubungkan antara dua provinsi dapat segera diselesaikan sesuai rencana dan target yang telah ditentukan Menurut beliau, pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru ini dapat membuka akses pariwisata Baik domestik maupun mancanegara di kedua belah pihak Karena pembangunan jalan tol ini dapat memperlancar dan mempersingkat waktu Perjalanan antara kedua daerah dan memperlancar perekonomian Beliau juga mengapresiasi pembangunan ruas jalan tol ini yang secara progres cukup baik Tahap pertama tadi sudah selesai dari kampak ke sini Tinggal kita menunggu seksi kebangkinannya Kita harapkan tadi dari penjelasan dari utama karya harapannya Tahap selanjutnya akan bisa selesai secepatnya Dari sisi kualitasnya tadi kami sudah kita lewati sama-sama Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan utama karya Saya kira bagus proses pengerjaan Sementara itu kepala BPJN Riau Bapak Julian Sah mengatakan Target pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Padang akan terhubung di atas tahun 2025 Dikarenakan sangat tergantung kondisi keuangan dan pembiayaan negara Jadi yang jelas ini pentahapan ya Karena mungkin kondisi keuangan negara juga ya Sehingga mungkin bisa terhubung setelah di atas tahun 2025 Kalau tahun ini kita apa yang sudah dicanangkan Misalnya sampai dengan Tanjung Alay, Koto Kampar kan sudah bisa selesai nih Tinggal kita kejar yang dari Sumatera Barat, dari Padang Sahabat Sumatera Hobi Indonesia Youtube Channel Saat video ini nanti tayang Jalan tol ini sudah bisa difungsikan secara operasional Untuk menyambut libur tahun baru sahabat Untuk memperjelas progres pembangunan jalan tol Bangkinang Koto Kampar ini sahabat Kami mengambil video dari utama karya sebagai ilustrasi Namun video ini sahabat diambil beberapa waktu yang lalu Tepatnya bulan kemarin sahabat bukan bulan Desember ini Nah semoga ini bisa menjadi referensi buat kita semua sahabat Karena di bulan Desember ini Pengerjaan jalan tol Bangkinang Koto Kampar ini Telah mencapai 99% Atau finishing sedikit sedikit lagi di tempat-tempat tertentu Namun di beberapa tempat telah selesai dikerjakan secara keseluruhan Nah sahabat semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua Dan kita bisa menikmati jalan tol Bangkinang Koto Kampar ini sahabat Melalui pekan baru lanjut ke Bangkinang dan keluar di Koto Kampar Selamat menyaksikan sahabat Sumatera Hobi Indonesia Youtube Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton!